Shalom, menjual juangan bantah kumah. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak di syurga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firmanmu. Berapi kami dengan kuasa roh kudus, agar kami dapat mengahami isi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Yuruslamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengujuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuberintahkan padamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Yeremia, dan bagaimana Yeremia menjawab panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Di dalam Yeremia 1 ayat 5, Tuhan berkata kepada Yeremia. Ada tiga hal yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia. Pertama, sebelum Tuhan membentuk Yeremia, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Kedua, sebelum Yeremia dilahirkan, Tuhan sudah menguduskan Yeremia. Ketiga, Tuhan sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, juga Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi bekal. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, bahwasannya Tuhan membentuk aku, Tuhan membentuk kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sesuai dengan tulisan tangan Tuhan terhadap kita semua. Selanjutnya, pada Yeremia 1 ayat 6, Yeremia menjawab panggilan Tuhan. Yeremia berkata, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia pada ayat 7-8. Tuhan berkata, Yeremia tidak boleh beralasan karena Yeremia masih muda. Yeremia tidak boleh tapu, Yeremia harus pergi saat Tuhan mengutus Yeremia. Yeremia berstaat kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai Yeremia. Kepada kita, Tuhan juga memberi perintah yang sama. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kita tidak mampu. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kita malu. Tidak ada alasan bagi kita berkata untuk tidak percaya diri. Sebab Tuhan sudah memberi perintah kepada kita dan kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah bagi kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi semua orang sesuai dengan rancangan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih-masih. Hanya satu yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan harus kita pegang. Yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan untuk selalu menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menjalankan perintahnya. Menjadi berkat sesuai rencana dan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih atas firman yang telah engkau berikan kepada kami. Ajari kami agar kami bisa menjadi berkat sesuai dengan rancangan dan panggilan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Anam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bejuang-juang, berita krimah. Terima kasih. Terima kasih.